Jilid 15. Koansan GWAT terlongong, tanyanya, Hwasyo tua itu, sebenarnya orang macam apakah dia? Kita pun tidak tahu, sebenarnya betapa kemampuan kepala gundul itu tiada seorang pun yang dapat meraba secara jelas. Waktu pertama kali bertanding dengan aku jelas dia lebih hunggul, tapi sebaliknya ia menyerah kepadaku, secara sukarlah mau tunduk dan menjadi anggota. Lolo mengasingkan diri di sini juga kepala gundul itu yang menuntun kami ke sini maka kami sendiri tidak mengerti orang macam apakah dia sebenarnya. Hwasyo tua punya asal-usul yang luar biasa, demikian selah OEN KIO tertawa. Kalian tidak perlu menyelidiki riwayat hidupnya kini pembicaraan sudah selesai, tiba-samtnya kita membicarakan pokok penting. Nak, beberapa urusan yang kuajarkan kepada kau tadi, kau punya pendapat apa? Koansan GWAT menyembah seraya menyahut, tecu tidak menampik dan akan bekerja sekeras tenaga, bagus. Sejak sekarang kau adalah majikan baru dari Pek Hang Tiamini, ku harap kau bisa memanfaatkannya demikian pesan OEN KIO. Tecu bersumpah mati untuk memberantas kawanan iblis dengan Wibawa pedang ini, tanpa sembarangan membunuh seseorang yang tidak berdosa AI, OEN KIO menghela nafas. Biar ku beritahu pada kau, pedang ini adalah senjata iblis, begitu pedang ini muncul pembunuhan berdarah bakal terjadi di mana-mana, dikala kau menggunakannya mungkin kau sendiri tidak akan mampu mengendalikan diri pula koansan buat bercekat tertegun. OEN KIO melanjutkan tertawa kau tidak usah takut. Dari hawa di tengah alismu, aku dapat melihat bahwa hatimu suci dan lurus, mungkin pedang akan mendapat perbaikan sifatnya dari kemurnian jiwamu, hilangkanlah sifat-sifat iblisnya. Sekarang cabutlah pedang itu segera koansan buat menekan gagang pedang, serangka pedang segera mencelat lepas. Kubuk yang suram itu seketika ditaburi cahaya pedang yang gemerlapan menyilaukan mata, begitu cemerlang cahayanya sehingga hawa terasa dingin. Berkatalah OEN KIO dengan kering, Sin Lo Susa dan Tai Lo Jitsa merupakan pedang perguruan kami yang mahasakti, seluruh ilmu pedang di kolong langit ini, intisarinya sudah tercakup di dalamnya. Sekarang ku mulai menurunkan siuli. Kiamsak kepadamu, sementara yang ting nanti akan memberi ajaran Tai Lo Kiamsak. Betapa tumik dan luas pelajaran ini, temponya teramat mendesak lagi, maka kau harus rajin. Giat dan tekun memperhatikan ajaran ilmu silat ini, jangan kau menyianyiasan harapan besar kami kepada kau anak muda, kau sudah dengar belum? Tiba-tiba Toko Bing menimbrung, inilah satu anugerah besar yang tiada bandingannya bagi kau iho. Jangan kau berkata demikian, OEN KIO melirik, siulo susa aku pun menyelami kulitnya saja, bicara kesempurnaan dan mendalam aku masih kalah dibanding Kialing Im, Cuma ku harap dengan bakat dan kecerdikan otaknya yang melebih orang lain dapat mempelajari intisarinya, dapat pula mengembangkannya secara bebas dan lebih luas. Kalau tidak aku tidak berani tanggung apakah nanti bisa mengalahkan Kialing Im ucapan Lolo memang benar, biarlah aku mengundurkan diri lebih dulu, silahkan kalian mulai mengajar kepadanya, demikianlah hujar Toko Bing terus mengundurkan diri. Setelah dia keluar, Ko An San Kuat pun mulai menempuh titik tolak permulaan dari kehidupan selanjutnya. Puncak Sin Li Hang di Bun San sedang suasana ketegangan yang memuncak, pihak lurus dan sesat saling berhadapan, dua kelompok kekuatan yang sedang berlawanan sedang bersitegang leher, seumpama air dan api tidak mungkin bercampur baur menjadi satu. Akan tetapi secara kenyataan di dua kekuatan yang berlawan ini sebelumnya pernah terbentuk dalam satu badan secara aneh. Itulah Leong Hwa Hwe. Di antara ketiga tingkat eksusunan dari bagian, anggotanya yaitu Sian, Mo, Kui, tiga barisan di antara mereka terdapat kaum pendekar dan para kesatria gagah yang benar-benar. Berhaluan lurus, tapi ada pula gembong iblis dan para penjahat yang berhaluan sesat dan nyelowing. Namun mereka terkekang dan dibatasi oleh undang-undang kumpulan, lahirnya mereka berkumpul dan tercampur aduk dalam satu wadah. Akan tetapi pergaulan yang tidak wajar ini akan tiba santnya bubar. Maka suatu ketika bila kekuatan yang mengingat dan membelenggu itu hilang, orang-orang itu lantas terpecah menjadi kelompok. Bahwasannya negatif dan positif tidak mungkin akur, demikian juga lurus dan sesat tidak mungkin hidup bersama, maka keadaan yang saling bertentangan ini sudah tidak mungkin dihindari lagi, bentrokan yang tidak mungkin dihilangkan hanya bisa diselesaikan dengan satu karya itu berkelahi. Tapi walau kedua kelompok sudah berhadapan secara langsung, namun mereka belum bentrok secara kekerasan. Mereka sedang menunggu. Mengawasi puncak yang terbungkus awan tebal, kelihatan sikap Chialing Im sudah tidak tegas lagi, sebaliknya sikap Gou He Chi Heng yang ada di depannya kelihatan sangat tenang dan acuh-ta'acuh. Suasana yang hening hawa yang panas hanya terdengar dengus napas orang banyak, sinar surya yang cemerlang dari warna merah semakin meninggi dan berubah kuning menyorot makin panas. Akhirnya Chialing Im tidak tahan lagi, serunya sambil menggeram gundul tua. Pimpinan kalian kapan akan tiba? Segera tiba sahut Gou He Chi Heng membalik mata, sebelum Lohorga akan tiba siapakah dia? Tanya Chialing Im sambil menengadah melihat cuaca. Kalau dia datang kau akan tahu sendiri. Sekarang Lolap tidak leluasa menjelaskan lebih dulu, Chialing Im berpikir sebentar, lalu katanya mencemloh dapatkah dia menandingi aku? Hal ini Lolap tidak berani memutuskan. Tapi kalau dia berani memikul tanggung jawab keselamatan jiwa sekian banyak orang, sudah tentu Lolap pribadi mengharap dia dapat mengalahkan kau Chialing Im terloroh-loroh. Serunya, harapanmu itu hanya kosong belaka. Dalam dunia ini, termasuk Ui Ho, Lin Hyang Ting, aku percaya tiada seorang pun yang dapat melampaui kemampuanku dengan tawar Gou He Chi Heng menatapnya sekilas. Ujarnya ucapanmu masih terlalu pagi kau kaptakan, Chialing Im menyeringai dingin, dengar memicinkan matu ia menyapu pandang semua rombongan orang dihadapannya. Mungkin pimpinan yang kau istilahkan tadi hanya bualan belaka, sengaja kau mencari kesempatan untuk mengulur waktu belaka berapa lama Lolap dapat mengulur waktu? Kalau hari ini kita tidak menentukan kalah menang, pasti kau tidak akan melepas kami semua mungkin kau sedang mengatur tipu daya lain? Maka sengaja mengulur waktu, supaya akal musliatmu itu dapat diselesaikan dengan sempurna. Kalau demikian perhitunganmu, kau hanya mencari penyakit sendiri. Kau tahu bahwa sekitar gunung ini sudah kupasang penjagaan yang ketat. Permainan itu tidak bakal mengelabui aku, apakah Lolap orang macam yang kau maksudkan itu? Sulit dikatakan, kau menamakan diri sebagai orang ibadah hanya sebagai alasan belaka yang benar perutmu itu penuh. Tipu musliat yang keji. Tiga hari yang lalu bukankah Liong Hwa Hwa, bubar gara-gara kau Gou He Chi Heng malah tertawa saja tanpa berbicara lagi, namun timbul perasangka jelek dari rombongannya sehingga perasaan mereka kurang tertawa, Sian Ye U It Au segera tampil ke depan dan berbisik di pinggir telinganya, Hwa Shio Tua, jangan kau berkelakar dalam suasana seperti ini, entah berapa banyak pasang metu menatap ke arah dirinya, termasuk yang mengandung permusuhan atau tanda tanya persahabatan yang jelas. Semua pandangan metu itu juga mengandung rasa curiga yang berkelebihan. Akhirnya Gou He menghela nafas, katanya, mana bisa lolap memegang urusan demikian besarnya untuk main-main meski sikapnya sangat teguh dan besar keyakinannya, maun pandangan curiga orang-orang itu tidak menjadi sirna karenanya, malah terasa seng waktu terulur semakin lama, sampai pada akhirnya Gou He Chi Heng sendiri pun goyang dan hampir kehilangan kepercayaan. Pada saat itulah tiba-tiba di tengah angkasa didengarnya pekek burung Bang Awi yang berkumandang nyaring. Seperti terlepas dari belenggu, Gou He Chi Heng menarik nafas lega, serunya, sudah datang. Kenyataannya lolap tidak menipu kalian semua hadirin serempak mengadah memandang awan, ingin mereka tahu siapakah sebenarnya yang bakal mewakili keadilan dan menjadi pimpinan pihak golongan lurus ini? Dari balik awan pelan-pelan melayang turun seokur burung Bang Awi besar, di punggungnya duduk seorang gadis kecil, setelah dekat kelihan jelas itulah lingkoh adanya. Menyusul di sebelah belakang melayang pula dua perempuan berpakaian serba putih, mereka tidak lain adalah Li Sak Hang dan Li Ui Hieu. Dan paling belakang melayang turun pula seorang laki-laki. Muda memanggul pedang, dia bukan lain adalah Kuan San Guat. Pandangan seluruh hadirin maih tertuju ke atas. Tapi setelah Kuan San Guat hinggap di tanah, di belakang tidak kelihatan pula orang lainnya. Sementara itu lingkoh sudah melompat turun dari punggung bangau, wajah Li Sak Hang dan Li Ui Hieu menampakkan perasaan kurang tentram dan was-was, meski mereka sudah berusaha agar tenang dan sewajar mungkin, namun minik mereka yang masam itu mana dapat mengelabdobai pandangan semua orang. Setelah mereka maju mendekat, tak tahan lagi segera Chialing Im berseru tanya, kepala gundul. Mana orang yang kau maksudkan itu? Gu He Chi Hang menunjuk Kuan San Guat, sahutnya, dia ini bukan? Seluruh hadirin mengeluarkan suara kaget dan heran dengan nada yang berlainan, ada yang tertawa mengejek, ada pula yang menghela nafas putus asa. Gelak tawa yang paling keras adalah Chialing Im, sesant kemudian baru dia bicara menuding Kuan San Guat, kepala gundul, sudah setengah harian kau bermain sandiwara, kiranya hanya untuk menonjolkan bocah mestika ini. Wajah Kuan San Guat tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Sebaliknya Lingkoh melengking tajam Chia Supek. Jangan kau memandang ringan Kuan Kongcu, tiga hari yang lalu bukankan kau tertusuk oleh pedangnya. Merah muka Chialing Im bentaknya mendelik, Budakstan. Berani kau cerwet lagi ku beset kulitmu nanti Lingkoh meleletkan lidah, ujarnya, Supekri. Pintamu hanya menindas bocah kecil memangnya ucapanku salah. Chialing Im mengulur tangan hendak mencengkeram kepadanya, lekas Lingkoh sembunyi di belakang Kuan San Guat. Kuan San Guat lantas unjuk senyum geli katanya, Lingkoh, jangan kau tidak tahu aturan lalu ia berputar ke arah Chialing Im, katanya, kau pentolan dari kawanan iblis, sedikit banyak tahu aturan dan sikap berwibawa, buat apa muring burang terhadap anak kecil, apakah tidak terlalu iseng? Karuan Chialing Im malu, teriaknya keras bocah busuk. Kau menggelinding pergi, Cun Chia tak ada semangat ngobrol dengan kau Kuan San Guat tertawa lebar, ujarnya memangnya kau sangka aku datang untuk mengobrol kes ini? Lalu untuk apa kedatanganmu? Aku datang untuk membunuhmu bila perlu. Watakmu bejat, kejam dan culas lagi, namun belum menunjukkan kejahatan keliwat batas, maka ku anjurkan kau, tutup mulut hardik Chialing Im burka. Bocah busuk. Apa kemampuanmu berani bicara takabur dengan Cun Chia, meski aku sudah pernah kau tipu sekali, karena aku tidak pandang sebelah matamu, benar. Tusukan pedangku tiga hari yang lalu memang ku lakukan untung-untungan, namun aku insaf tidak akan ada keuntungan kedua kali, maka hari ini tiada niatku mencari kesempatan untung-untungan itu, karena Ku An San Guat bicara dengan suara tegas penuh keyakinan lagi, Chialing Im melengat, sejenak ia termenung lalu karanya, agaknya dalam tiga hari ini kau banyak memperoleh kemajuan, Ku An San Guat tersenyum lebar tidak menanggapi. Maka Lok Siaw Hang berkesempatan berteriak dengan riangnya. Ku An To Ako, kemana saja kau tigi hari ini? Wah sulit dan capai benar aku mencari kau, Nona Cilik, ujar Go He Chi Heng, Sant ini dalam keadaan tegang, kau tunggu lain kesempatan untuk bicara dengan Ku An To Ako, bergegas Lok Heng Kun memburu maju menarik mundur Lok Siaw Hang ke sebelah belakang. Chialing Im termenung bimbang, dari sebelah belakangnya Oh Hei Siu tampil ke depan serta katanya sambil menyeringai iblis Chin Chia. Izinkanlah Loh Sia tampil pada babak pertama ini. Chialing Im manggut-manggut. Sebaliknya Ku An San Buat lantas mencegah jangan tiada waktuku berikan kepadamu untuk campur dalam soal ini, pek asian cun terkekeh dingin, ujarnya anak muda. Jangan terlalu pongah, betapa tinggi kedudukan Siu Lok Un Chia, masa beliau sedih bergebrak dengan didengkot macamu yang tidak kenal asal-usulnya. Lohu terpaksa tampil boleh dikata sudah memberi muka kepada kau, Ku An San Buat menarik muka, katanya kering, mengingat perbuatan jahatmu yang tidak senonoh, dosamu sudah bertumpuk, hari ini bisa aku potong kepalamu lebih dulu sebagai hukuman setimpal, pek asian cun terkekeh-kekeh dingin, jengeknya, anak muda. Jangan sombong. Memang Lohu sudah sebal hidup, tapi tiada kerum untuk memikin mati diriku, pok siang cun. Jangan terlalu percaya pada ilmu sesatmu yang aneh itu, kau sangka badanmu kebal dari senjata tajam, kalau aku segantun tangan sih menuding sekali turun tanganku tanggung kepalamu bakal copot dari badan kasarmu, Ku An San Buat. Tian Ki Mokun Ki Hou menimbrung seraya tertawa ngakak, ucapanmu terlalu mengagulkan diru. Jelek Lopo salah satu tokoh dari Sian Pang dulu dia pun kuat menghadapi ujian Lui Feng Sem Ki, masa dia tidak kuasa menandingi sejurus seranganmu kau tidak percaya, silahkan tunggu dan saksikan sendiri ujar Ku An San Buat tersenyum lalu ia tampil satu langkah ke depan serta serunya pula, pok siang cun, kalau kau hendak menggunakan senjata lebih baik lekas keluarkan, supaya kau mati dengan rela di bawah pancaran metu Ku An San Buat yang berkilat tajam tanpa sadar, pok siang cun menyurut mundur selangkah, suaranya gemetar jari kalau dalam sejurus kau tidak mampu bunuh aku, bagaimana kepalaku akan ku potong dan ku persembahkan kepada kau sahut Ku An San Buat tertawa lebar. Kata-katanya diucapkan dengan teguh dan kuat, seketika ia mendapat sambutan berbeda-beda, ada yang menjerit kaget, ada tarikan napas dalam, banyak di antara hadirin yang tiada percaya akan pernyataan itu, Chialing Im De Aaki Hou sendiri pun menarik senyum tawanya. Tampak pok siang cun menunjuk rasa gentar, dia tidak percaya Ku An San Buat mampu membunuh dirinya dalam satu gebrakan belaka, namun sikap Ku An San Buat yang tenang penuh ketenangan itu bisa tidak bisa ia harus dipercaya. Dalam suasana hening lelap terdengarlah suara kertakan yang menyolok pendengaran, pok siang cun sedang mengerahkan tenaga dan menghimpun semangat, tak lama kemudian suara kertakan itu sudah lenyap. Maka terlihatlah badan pok siang cun yang gemuk itu makin menjadi tambun dan buntak, itulah pertanda bahwa ilmu hikang dari aliran sesat yang dia pelajari sudah dikerahkan sampai puncak kesempurnaannya, demikian pula tenaga cun yunci di jari-jari tangannya sudah dikerahkan dengan setekat tenaganya pelan-pelan setindak demi setindak ia meluruk maju. Ku An San Buat berdiri tegak sambil menggendong tangan tanpa bergeming, katanya tertawa ringan, kau tidak menggunakan senjata pok siang cun membentak selama hidup lohu tidak pernah menggunakan senjata, aku pun tidak gentar menghadapi senjata apapun lenyap suara kelima jari-jari tangannya sudah berkembang terus menubruk maju, di mana jari-jarinya menyambar, masing-masing mengarah lima jalan darah mematikan di dada lawan, Ku An San Buat tahu bahwa cun yunci lawan amat lihai, meski dirinya pernah menelan piltin sisan dan tidak usah khawatir tar pengaruh hawan nafsu yang menyesatkan itu, namun demikian, melihat lawan melancarkan ilmu dengan sepenuh tenaga, berasa hebat keluaran musuh sungguh mengejutkan. Sudah tentu tidak berani pandang ringan dan menghadapi secara kekerasan. Sebab sekali badannya melesat, pertama ia berkelit menghindarkan jari lawan, berbareng dengan kecepatan melebih kilat, mencabut pedang, menabas, tahu-tahu pedang sudah kembali ke dalam serangkanya mengeluarkan suara tak yang menyolok pendengaran hadirin. Tiga gerak serangkai sekaligus dilanarkan bersama dalam waktu yang singkat, sementara tubuhnya berdiri tegak seperti tidak pernah berbuat apa-apa, cuma kali ini ia sudah pindah ke dudukan. Pox yang cun masih menyelonong maju tiga-empat langkah lalu berhenti tidak bergerak, kedua lengannya terulur ke depan, gayanya masih tetap seperti semula dengan jari-jari tangan mencengkram. Sementara keansan huat sudah kembali ke samping lisak hang dan lain-lain. Beberapa tokoh kosen yang berkepandayan tinggi sempat melihat tegas apa yang telah terjadi, selebihnya hanya melihat berkelebatnya selarik sinar putih laksana kilat, siapa menang siapa kalah belum ada kepastian, mereka tidak paham kenapa keansan huat mengundurkan diri dari gelanggang. Terdengar lisak hang dan liu iyiyeu mengeluarkan jerit tertahan. Cialing Im dan Sebun Buyan berpekik dalam tenggorokan, jerit dan pekik masing-masing kedengaran berbeda secara nyata karena tiada suara lain yang terdengar. Tidak lama kemudian baru Cialing Im bertanya dengan muka dingin, Anak muda, senjata apa yang kau gunakan? Koansan huat menyahut tawar, seharusnya kau sudah tahu, kenapa tanya segala berubah air muka Cialing Im, serunya tak heran kau berani bertingkah, ternyata kau sudah mendapatkan pedang itu. Tapi belum tentu kau dapat mengertak diriku, kau sendiri yang menentukan koansan huat, yang menyahut tawar. Cialing Im tidak buka mulut lagi, ia tarik segun buyam ke samping lalu berbisik-bisik entah apa yang sedang mereka rundingkan. Dalam pada itu pox yang cun masih berdiri di tengah gelanggang mendadak batok kepala di atas lehernya itu mencelat terbang sendiri, dari lubang lehernya yang kutung darah segar menyemprot bagai air ledeng pelan-pelan baru jasadnya rubuh terbanting. Hadirin gempar dan kaget, baru sekarang hadirin paham selarik sinar putih tadi adalah pedang koansan huat yang membunuh orang secara gemilang, meski hadirin menyaksikan dengan macu kepala sendiri namun banyak di antaranya yang masih tidak percaya akan kenyataan ini. Maklum ilmu sesat yang dilatih pox yang cun sangat kebal akan segala senjata tajam kekebalan tubuhnya itu sudah diketahui oleh hadirin, tapi sesuai apa yang dikatakan koansan huat, cukup segebrak ia benar-benar mengatungi batok kepalanya, jurus apa yang digunakan? Yang digunakan senjata apa? Tidak seorang pun yang melihat jelas. Lok Hengkun dan Lok Siangkun mendadak berlutut dan menyembah, serunya syukurlah dendam kematian suami dan penghinaan kami berdua mendapat bantuan koan kongcu sehingga sakit hati ini terlampias, tersipu-sipu koansan huat memapah bangun mereka, ujarnya ciampu lekas bangun. Aku hanya menjalankan kewajiban saja, metali sakhang terbelalak, Lok Hengkun benar melihat sikapnya yang ganjil ini lekas mengundurkan diri tidak berani banyak bicara lagi pada koansan huat. Setelah mendengus terdengar li sakhang bersuara, yang kau gunakan tadi adalah pekhang kiam koansan huat manggut-manggut. Berubahlah air muka li sakhang, koansan huat maklum apa yang terisi dalam benaknya, lekas yang menjelaskan, pedang milik Lim Siangcu adalah barang tiruan, pedang asli ini kuperoleh dari seorang lain, siapa? Bertanya li sakhang, suaranya tenggelam dalam tenggorokan. Oen kiaw lo ciampu apa? Sunil masih hidup? Itulah teriakan bersama li sakhang dan li ui hie u. Benar sahut koansan huat, terpaksa ia menjelaskan. Oen lo ciampu mengasingkan diri di tempat yang tak jauh dari sini, guruku itu dan Lim Siangcu berada di sana, mendadak li sakhang tertawa dingin, katanya. Aku dapat membayangkan apa yang hendak kau ucapkan, kau tidak perlu bicara bagi mereka, dalam dunia mereka bahwasannya tiada orang macam diriku ini, tapi, aku tidak merasa jelas pada mereka, hidup manusia menurut takdir masing-masing, sekarang bicaralah jujur kepada aku, apakah kau yakin dapat mengalahkan cialing im? Meskipun kau pegang pek, hang kiam. Koansan huat menjawab sejujurnya, siulo susah dan tai loji sehanya ku selami kulitnya saja, soalnya waktu sangat mendesak jelas latihan ke masih kurang matang, maka pertempuran hari ini, aku sendiri belum berani memastikan, li sakhang manggut-manggut katanya bekerjalah menurut kemampuanmu, bila perlu dari samping aku bisa membantu kau. Bergairah semangat koansan huat, ujar baiklah sekali, dengan mendapat bantuanmu paling tidak pihak kita tidak akan terdesak di bawah angin. Sebetulnya Lim Sian Chu menyuruh aku jangan bicara sejujurnya, karena khawatir kau salah paham, lalu kenapa kau bicara sejujurnya aku tidak bisa membual, dan lagi aku pun merasa tidak enak mengelabdomi kau, li sakhang terharu, ujarnya, terima kasih, Kong Chu. Pengertian Toa Suci terhadapku agaknya kurang mendalam daripada kau, dengan ketulusan hati, adalah setimpal bila aku pertaruhkan jiwaku untuk membalas kebaikan budimu, hidung koansan huat terasa masam, dadanya pun terasa sesak karena haru. Tapi rombongan Cialing Im, mulai bergerak, terpaksa koansan huat harus tumplek perhatian siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Berkata li sakhang tertawa kau tidak usah tegang, Cialing Im tidak akan keluar menghadapi kau sendiri, jiwanya licik dan licin yang lain masa hangannya dihadapi. Jangan kau pandang ringan orang lain, kalau sebun bu yang segak mo sin pak hang, wisi dan tian kimokun sendiri pun adalah musuh utama yang cukup lihai, bila mereka men keroyok. Betapapun tokoh-tokoh kosan dari pihak kita pun sedikit jumlahnya, seperti kau liu siancu, gou heci hang, sian ye u it au, malah lingkoh sendiri pun boleh ditampilkan bila perlu, ku kira tenaganya cukup menggetarkannya li musuh juga, Cialing Im tidak sebodoh perkiraanmu, dia pasti menyuruh orang-orangnya satu persatu menantang kepada kau, kira demikian pun tidak usah dikhawatirkan, Cialing Im sendiri tidak ditakuti apalagi orang lain, namun orang-orang itu jangan kau anggap seperti pek siang cun. Bila setiap orang harus kau layani 30 jurus baru menentukan kalah menang, seandainya kau dapat menang seluruhnya, apakah kau mampu menandingi Cialing Im yang masih bertenaga baru keansan buat menggeleng tanda tidak mengerti? Cialing Im lalu menjelaskan, berapa cerdik kepandainya Cialing Im, setelah kau melawan tiga orang secara beruntun seluk-beluk kepandainmu sedikit banyak sudah dialami olehnya, apalagi tenagamu sudah terkuras berapapun tajam pek, Cialing Im, masat kuat merobohkan dia, tak tertahan liu ihyeu menjelaskan bicara. Begitupun tidak perlu khawatir, bila orang lain menantang biar kami saja inak menghadapi mereka, dalam hal ini Cialing Im pun tentu sudah memikir secara sempurna, bila dia menantang, mungkin Kuan Kongcu tidak alasan menolak, lebih tidak mungkin minta bantuan orang lain mewakilinya, demikian sanggah li sehong. Kuan San buat bimbang dan memeras otak, sementara dari rombongan musuh tampil Tian Kimokun Ki Hou, bibirnya. Menyebir tiba-tiba ia berswip nyaring, maka dari belakang sana menerjang keluar seekor unta besar bertubur kekar warna hitam, di punggung unta terselip sebatang tumbak panjang terbuat dari baja. Ki Hou melayang naik ke punggung unta sambil mengacungkan tumbak bajanya, ia berteriak dengan dengis, Kuan San buat keluarlah, mari kita selesaikan dulu persoalan HWI Tolin dan Cing Tolin Chu, nah, bagaimana ujar li sanghang tersenyum, siapakah yang mewakili tantangannya? Cepat Kuan San buat pun berswip rendah unta sakti itu segera berlari masuk gelanggang membawa gadamas sakti berkaki satu, sambil menenteng gadamasnya, Kuan San buat melejit ke punggung tunggangannya, serunya tertawa lantang baik. Memang urusan kita harus diselesaikan lebih dulu Ki Hou melengek, serunya aku mohon petunjuk dengan pedang di pinggangmu itu Kuan San buat bersikap tenang, sahutnya tersenyum, bingcu lingcu kenamaan dan menggetarkan dunia karena unta sakti dan gadamasku ini, orang lawan orang, unta lawan unta, itulah care yang paling baik untuk menyelesaikan pertikaian ini, meski pedangku ini amat tajam, tapi tidak akan kugunakan untuk menghadapi kau, Ki Hou mengertak gigi, untanya segera dikeperak menarjang ke depan, sementara tumbaknya teracung ke depan menusuk dengan dasyat. Lekas Kuan San buat menangkis dengan gadamasnya, serang benturan kedua senjata berat mengeluarkan suara keras menusuk kuping, kedua tergetar. Kuan San buat terkejut, perawakan Ki Hou tidak sekekar dan segagah dirinya, namun kekuatan lengannya benar-benar di luar perhitungannya. Mengingat kebesaran bingto lingcu pantang dikalahkan, cepat ia kertak gigi, kim sia capewe elun ajaran guru, dikembangkan dengan keras, angin mendesulaksana hujan badai terus merangsak kepada musuhnya. Mulut Ki Hou mengulung senyum ejek, bahwa Kuan San buat tidak menggunakan pelhang, ia memang membuat kecewa, namun memperkebal keyakinan dirinya pula, tumbak bajanya dimainkan begitu gencar, seumpama hujan angin pun tidak akan tembus, begitulah di tengah gelanggang di atas tunggangan, masing-masing mereka bertempur sengit mati-matian. Kim Simpa PWLun sudah seluruhnya dimainkan oleh Kuan San buat, namun ia masih belum mampu menjebol pertahanan cahaya kuning dan putaran tumbak baja lawan, dalam perasaan kejut dan heran, lambat laun ia merasa khawatir dan gugup, sekonyong-konyong ia ayun gadanya seraya menghardik keras, senjatanya mengerpuruk kepala lawan. Keperukan senjata berat ini mengguna selurah kekuatannya. Ki Hou tertawa dingin, cepat ia lintangkan tumbak terus menangkis ke atas, maka terdengar pula benturan keras, lalatu api berpercik, benturan keras laksana geledek menguntur menggetarkan gelanggang. Tumbak baja besar di tangan Ki Hou terpukul putus menjadi dua, sementara ganda mas Kuan San buat mencelat lepas dari cekalannya ini pertanda bahwa kedua pihak sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Melihat Kuan San buat tangan kosong Ki Hou menyeringai dingin, dua kutungan tumbaknya segera dimainkan untuk menerjang pula, yang satu menindih dari atas sementara yang runcing menusuk dari depan, dari dua sasaran menyerang Kuan San buat. Karena sedikit lelai, Kuan San buat bermaksud menggunakan kekuatan tenaganya untuk menundukkan Ki Hou, di luar perhitungannya meski luarnya perawakan Ki Hou tidak sekuat dirinya, tapi kekuatan lengannya ternyata tidak lebih asor dari dirinya. Pertempuran itu belum lagi berhenti, Ki Hou menggunakan kedua senjata kutungan, menusuk dan mengeperuk melanjutkan serangannya. Banyak orang tumplek harapan kepada Kuan San buat, jadi mencelos hatinya serangan Ki Hou hampir mengenai Kuan San, tapi Kuan San buat masih bimbang belum ambil keputusan, ia menjadi bingung apakah perlu dia mencabut Pek Hang Kiam, karena senjata ampuh ini khusus hanya untuk melawan Chialiok Im, jurus permainan pedangnya pun tidak banyak, apa yang dinamakan Tai Loh Kiam Sa tidak lebih hanya mencakup empat jurus setiap kali dia melancarkan satu jurus berarti Chialiok Im bertambah setitik harapan. Tapi serangan Ki Hou hampir tidak menjadi kenor karena rasa bimbangnya, kedua senjata musuh terpaut beberapa senti dari atas kepalanya, tubuh Kuan San buat mendadak mencelat naik ke atas, badannya terbang melintang di tengah udara, sebelah kakinya menendang ke atas, telapak kakinya tepat menahan ujung tumbat, kontan dia mengerahkan kekuatan yang maha dasyat. Agaknya Ki Hou tidak mengira Kuan San buat bakal menemonstrasikan kepandayan yang aneh dan lucu ini, sudah tentu betapapun besar kekuatan lengannya, mana kuat menahan injakan kaki Kuan San buat yang hebat, ujung tumbaknya mental ke atas dan telap sekali membentur kutungan tumbak lain yang mengetruk turun. Terang lelatu api beterbangan di tengah udara. Kali ini walau kedua senjatanya sendiri yang beradu, namun kekuatan benturannya justru jauh lebih besar dari benturan pertama tadi, maka mulutnya mengeluarkan suara menguap yang keras, kedua potongan tumbak di tangannya pun terlepas dari pegangan, jelaka kedua telpak tangan pun sakit bukan main karena kulitnya pecah berdarah. Dalam pada itu Kuan San buat sudah kembali pada tempatnya bertengger di punggung untanya, katanya sambil tertawa berseri agaknya kau lebih bersemangat untuk menggempur diri sendiri daripada menghadapi musuh. Kalau toh demikian sebetulnya tadi aku tidak perlu turun tangan, silahkan kau labrak dirimu sendiri, pertunjukan tentu lebih menaik, selamanya Kuan San buat tidak pernah mengolok-olok orang setajam itu bagi orang yang berangasan dan bertabiat kasar tentu sudah murka, tapi kelicikan Ki Ho benar-benar di luar dugaannya, kedua telapak tangan saling genggam untuk mencegah darah keluar, sahutnya dingin, orang Sikuan tidak perlu kau mengejek, pertandingan kita masih belum selesai, kurasa baik dihentikan saja, apa artinya kalau diteruskan dengan bertangan kosong? Kedua telapak tanganmu terluka, jangan nanti kau katakan aku mengambil keuntungan, kira apapun boleh, yang terang aku tidak sudi mengambil senjataku pula, pertikaian HWI toling dan Bing toling cu betapapun hari ini harus diselesaikan, kalau aku jemput gada kaki tunggu aku, apakah kau pun melawan dengan bertangan kosong? Benar sahut Ki Ho bandel, hari ini kalau kau tidak mampu menjatuhkan aku dari punggung untar, aku tidak akan menyerahkan WI toling. Dan lagi aku bukan bertangan kosong, matamu kan belum pecak di pinggangku masih menyoren sebilah pedang. Sering segera ia mencabut pedang yang diselitkan di pinggangnya, di bawah cahaya matahari tampak pedangnya itu bekilau menyilaukan mata. Ko An San Buat tahu bahwa lawan sedang mendesak dirinya untuk menggunakan pelhang kiam. Sejenak ia pikir tiba-tiba ia keperak untanya menghampiri gadanya lalu melorot. Turun menjemput senjatanya itu, sambil melintangkan senjatanya itu ia berkata, baiklah mari kita tentukan agaknya Ki Ho tidak mengira akan Ko An San Buat. Setelah tercengang makinya, apakah kau tidak tahu malu? Ko An San Buat tertawa lebar, sahutnya hari ini kita selesaikan HWI toling dan Bing toling cu, kau punya opak kau dapat berpikir bahwa Bing toling cu angkat nama dan menggegarkan dunia karena membekal gadah emas berkaki tunggal ini, maka aku pun tidak akan melindungi kebesarannya dengan senjata lain. Karuan Ki Ho melongo dan bungkam kalau pedang melawan Gadah Ko An San Buat dalam ukuran senjata jelas ia sudah dirubikan namun ia jadi bingung kira bagaimana untuk mengatasi persoalan pelik ini. Ki Ho, Cia Ling Im segera berseru kau kembali kalau nama Bing toling cu diciptakan dengan sepak terjang macam itu, memang tiada harganya kau memperjuangkan usahamu ini. cemelohan ini terlalu menusuk kuping tapi perbuatan Ki Ho jauh menusuk perasaan, dengan rasa jijik ia merogoh keluar sebentuk bing toling cu milik Ko An San Buat yang diberikan sebagai tantangan tempoh hari, di atas lencana kebesaran itu ia berludah lalu ditusuk dengan ujung pedang terus dilempar ke depan, serunya silahkan ambil kembali, itulah bing toling cu yang menyorot cemerlang di seluruh jagad, pertanda gemilang bing toling cu menegakkan geng si dan memanggul nama Ki An San Buat meraih dan menangkap lencana itu. Air mukanya menunjuk kegusaran yang meluap-luap. Itulah rasa gusar karena dihina keluar batas, semua orang ikut merasakan betapa pedih perasaan hatinya. Tapi kejap lain perasaan Ko An San Buat sudah wajar dan tenang, ia bersihkan lencana itu dengan bajunya lalu disimpan. Kedalam baju, katanya sambil menghela nafas. Cialing Im, apapun yang kau katakan aku tidak peduli, yang terang te-hang kiam baru akan keluar dari serangkanya Bila aku berhadapan langsung dengan kau Cialing Im Tertegun, lalu ia berpaling ke belakang memberi tanda lirikan kepada pekbong kuisi. Bagaikan bayangan setan pekbong kuisi yang mengenakan kedok hitam segera melayang ke tengah gelanggang, dengan suara yang ketus dan kering berseru, ko An San Buat. Kalau aku tantang kau, dengan senjata apa kau menghadapi aku? Ko An San Buat meliriknya, lalu menyahut dengan tegas, aku menolak agaknya pekbong kuisi pengetar kaget, dari balik kedoknya terdengar kekeh tawanya yang aneh, serunya taknya nafas yang jin mendidik murid yang lemah penakut tidak becus. Ko An San Buat tidak ambil perhatian, ia balas mengejek. Anggapanmu aku tidak berani menerima tantanganmu. Apakah kau punya penjelasan? Tiba-tiba Ko An San Buat tertawa lantang, serunya, kau hanya pentolan dari barisan kuipang, kedudukanmu jauh di bawah Tian Kimokun, terhadap Ki Hong saja aku acuh-ta'acuh masa tidak berani menghadapi tantanganmu. Lalu kenapa kau menolak tantanganku? Teriak pekbong kuisi gusar. Alasannya cukup sederhana, persoalan ini menyangkut kedudukan dan tingkatan. Sekarang aku mewarisi kedudukan guruku dengan kedudukan dan tingkat beliau di dalam Liyong Hwa Hwa Hwa, bahwasannya baru tidak setimpal menantang kepada aku. Liyong Hwa 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 sudah bubar, kau masih punya kedudukan kentut apa? Ucapanmu memang beralasan, tapi aku si Ko An adalah manusia sejati, aku tidak punya mianat main tangan terhadap bangsa cacunguk rendah yang tidak berani mengunjuk muka aslinya. Tek, bongkui si naik pitam akan olok-oloknya ini, sembari menjerit keras tiba-tiba badannya menubruk maju kedua cakar tangannya menjalur ke depan mencolok kedua biji metu Ko An San Buat. Ko An San Buat diam saja seakan-akan tidak melihat dan tidak terjadi apa-apa, Unta tunggangannya itu benar-benar seekor binatang yang cerdik, lekas ia angkat kaki depan terus menggeser ke samping berputar arah dengan gesit sekali. Sergapan pet bongkui si mengenai tempat kosong, namun ia tidak putus asa, dengan tangkas ia berputar dan menubruk maju pula. Pada saat inilah dari arah samping berkelebat sesosok bayangan abu-abu tahu-tahu menghadang di depannya, Orang ini bukan lain Go Hei Chi Hon, katanya Ko An Kong Chu tidak sudi membuat keramaian dengan kau, Lekas menggelinding balik kepala gundul minggir kau, tiada urusanmu di sini kau bikin keributan, Loceng ada hak untuk menindak kau kalau kau memang berkelahi biar loceng mengiringi kau demikian tentang Go Hei Chi Heng sungguh-sungguh. Kepala gumpul. Kau tiada hak campur persoalanku dengan orang Shik'an, suruh dia tampil ke depan untuk menyelesaikan urusannya dengan aku demikian Dan perat pet bongkui si dengan gusar yang meluap-luap. Kenapa? Tanya Go Hei Chi Heng dengan muka membesi. Tiba-tiba pet bongkui si menanggalkan kedok hitam yang menutupi kepalanya, maka tampaklah muka yang pucat dan rambut panjang, Teriaknya bengis tanyakan sendiri kepada orang Shik'an itu karuan Go Hei Chi Heng melengat, serunya heran ei, kau bukan pak tongkui si? Setan di antara setan sebun bu yang tertawa dingin, timbrungnya pik ongkui si membangkang perintah, Tadi sudah ku mereskan secara rahasia, ku tunjuk dia mewakili kedudukannya, semua urusan dalam kuipang aku ada hak memutuskannya, Meski demikian, kau harus memberitahu kepada pihak lain lebih dulu, debat Go Hei Chi Heng. Kalau undang-undang dan peraturan Leong HWA-HWA masih berlaku, mungkin tindakanku itu salah, Tapi sekarang tidak perlu berbuat demikian-demikian sahut sebun bu yang. Sudah tentu Go Hei Chi Heng bungkam, maka Ko An San Buat turun dari punggung untanya, Katanya harap tai suminggir, persoalan ini memang harus ku selesaikan sendiri, Go Hei Chi Heng masih ragu-ragu, Ko An San Buat menambahkan, dia bernama Hong Ling Ling, Ayahnya Hong Buntong nampus di tangan Chai Hei Go Hei Chi Heng manggut-manggut ujarnya, Hal ini memang loceng tidak leluasa ikut campur, lalu ia mundur ke belakang. Sambil menatap Ko An San Buat, Hong Ling Ling menantang, Sekarang kau masih menampah tantanganku? Bapakmu memang setimpal dihukum mati, namun kematiannya bukan lantaran perbuatanku saja, Akan tetapi dendam orang tua jauh lebih berat dari segalanya, Memang aku harus memberi kesempatan kepada kau. Hong Ling Ling mendengus semprotnya, Kalau aku menantang bertanding melawan pek, Hang Kiamu itu bagaimana sikapmu? Ko An San Buat menepukur sejenak, Akhirnya ia berpaling ke arah Chia Ling Im katanya, Si Olo Chun Chia. Memang hebatmu seliatmu, Akhirnya kau paksa aku mengeluarkan pelhang Kiam Chia Ling Im menengadah tertawa besar sepuasnya. Sambil menantang pedang Ki Ho segera tampil pula ke dalam gelanggang, Sementara Hong Ling Ling juga sudah mencabut sebatang pedang dari punggungnya, Cahaya pedangnya suram bentuknya persis dengan pedang di tangan Ki Ho. Dengan marah Ko An San Buat segera bertanya kepada Ki Ho, Kenapa kau pun ikut maju? Dia adalah istriku, Betapa mendalam cinta suami istri, Sudah tentu persoalannya merupakan urusanku pula, Apalagi menantu boleh termasuk sebagai putra sekandung pula, Maka aku harus menuntut balas bagi sakit hati mertua, Kau tiada alasan menolak diriku dalam penyelesaian dendam kesumat ini. Kelihatannya perasaan Ko An San Buat bergolak, Namun ia menyeringai dingin, Katanya baiklah kalian suami istri maju bersama, Lalu ia mundur beberapa langkah menyelipkan gada masnya ke punggung mutanya, Lalu ia mencabut pedang, Seketika terdengar suara nyaring mendengung seperti keluhan naga. Cahaya cemerlang seketika melingkupi seluruh gelanggang Pek Hang Kiam benar-benar menyilaukan pandangan setiap hadirin. Seluruh hadirin mengeluarkan suara kagum dan helaan napas yang berbeda nada, Ki Ho dan Hong Ling Ling menyurut mundur, Pedang di tangan mereka adalah pasangan, Dari pancaran cahayanya yang tajam tentu bukan pedang. Sembarangan pedang, Ketajamannya luar biasa pula, Namun bila dibanding Pek Hang Kiam, Maka tampaklah perbedaan yang menyolok, Seperti kunang-kunang dibanding ambulan. Ki Ho dan Hong Ling Ling angkat tangan sebelah lalu menggeser langkah mencari posisi, Kakinya memasang kuda-kuda siap menggunakan langkah tujuh bintang, Kelihatannya seperti gaya permulaan dari Siulo Jit Sokaruan Ko An San Buat tercengang dibuatnya sikapnya jauh lebih prihatin. Perhitungan Cia Ling Ling memang cukup lihai, Bukan saja ia berhasil mendesak Ko An San Buat mengeluarkan pelhang kiam, Malah tanpa sayang ia turunkan pula Siulo Jit Sok kepada orang luar, Secara tidak langsung ia memaksa Ko An San Buat menggunakan Tai So Susa untuk melawan. Tai Lo Kiam Sok mengandung ajaran pedang yang rumit sekali, Adalah bukan soal bagi Ko An San Buat untuk menang dalam babak pertarungan ini, Namun untuk menghadapi Cia Ling Im, Tai Lo Kiam Soknya itu kurang meyakinkan lagi. Kedua pihak saling pandang sebentar, Kejap lain kedua pihak mulai serang menyerang dengan ilmu pedang tingkat tinggi yang tiada taranya, Namun pada saat itu pula mendadak terdengar sebuah seruan nyaring tahan tunggu dulu sesosok bayangan meluncur, Itulah Liu Iheu, Ubahnya hingga ke samping Ko An San Buat, Tangannya pun menyerang pedang, Metunya memancarkan sorot tajam, Katanya dua lawan satu kurang adil, Mari aku pun ambil bagian, Dua lawan dua baru terhitung adil dan setimpa perbuatan Liu Iheu yang mendadak ini membuat Cia Ling Im berubah hebat. Teruna wajahnya, cepat ia berseru sumui. Apa-apaan perbuatanmu ini? Liu Iheu unjuk senyuman manis, Sahutnya untuk menambah keramaian. Supaya peradaban Tai Lo Kiam setersimpan, Bila turun tangan menghadapi kau kami tambah sebagian harapan pula. Cia Ling Im mencemoh mereka adalah suami istri yang mengurus sakit hati mertua dan ayahnya, Kau terhitung apa menyelip di antara mereka? Bersembuh merah muka Liu Iheu, Sahutnya sebagai calon istrinya boleh saja aku ikut lo. A suci sudah menjodohkan aku kepadanya di kalab bicara jari telunjuknya menunjuk ke samping, Keruan koansan buat berjingkrak kaget seperti disengat kala, Lekasya berseru Liu Siancu. Ini, Jangan kau berkelakar berubah air muka Liu Iheu, Katanya bersuara dalam tenggorokan kelakar apa? Apakah Toa Suci tidak menjelaskan kepada kau? Baru saja koansan buat hendak menyangkal, Gou Hei Chi Hang sudah tampil ke depan serta menariknya ke pinggir, Katanya koansi Heng. Yang ting Siancu sudah beritahu kepada loceng, Dia mohon aku jadi comblang, Katanya kau sendiri sudah menyetujui, Kenapa pura-pura untuk mengakui, Saking gugup hampir saja koansan buat hendak membanting kaki, Lekas Gou Hei Chi Hang berbisik di pinggir telinganya, Si Heng. Segala urusan baiklah dibicara ke belakangan saja, Jiwa ratusan orang ini berada dalam genggamanmu, Ku harap kau bertindak demi kepentingan umum lebih dulu, Jangan menimbulkan huru-hara lainnya terpaksa koansan buat melawan kembali sangkalannya yang sudah menerjang ke ujang mulutnya. Lekas Gou Hei mengedip mata pula, Lalu serunya lantang mengumumkan, Jodoh ini sudah putus oleh yang ting Siancu dan Ui Ho berdua, Sebetulunya loceng diserahi tugas ini untuk mengumumkan kepada para hadirin sekalian, Namun karena kejadian di luar dugaan selama beberapa hari ini, Loceng tidak punya kesempatan untuk mengumumkan berita gembira ini kepada saudara-saudara sekalian. Berubah hebat wajah Chialing Im, Serunya Benar-benar perbuatan liar dan membabi buta, Gou Hei Chi Heng tertawa, Ujarnya, Ihye usian cu cantik kerupawan, Koansi Heng tampan dan perwira, Perjodohan ini cukup setimpal, Mendapat restu dari angkatan tua lagi, Kenapa dikatakan perjodohan liar atau menababi buta segala, Apalagi Koansi Heng baru saja memperoleh gemblengan dari seorang tokoh aneh yang tingkat dan kedudukannya sejajar dengan Hoat Hwa Seng Jin, Itu pendiri Leong Hwa Hwa Maka bolahlah mereka terhitung Sabtu perguruan, Wajah Liu Iheu bersembuh merah, Suaranya menyindir katanya kepada Chialing Im, Apapula yang dapat kau katakan? Chialing Im tidak menunjukkan reaksi khusus, Tapi pandangan Ki Ho memancarkan sorot aneh yang luar biasa, Apa makna yang terkandung di dalam sorot pandangannya itu hanya Chialing Im seorang yang tahu, Maka segera dia membentak Ki Ho, Bekerjalah sekuat tenaga, Apapun yang terjadi aku yang bertanggung jawab, Kera bagaimana bertanggung jawab? Apapula yang harus ditanggungnya? Sudah tentu hanya mereka berdua yang tahu, Yang terang setelah Ki Ho mendengar seruannya ini, Semangatnya berkobar, Air mukanya kembali menampil tan sikap kasar dan keberanian yang menyala-nyala, Sembari mengabitkan pedang ia berseru, Dua lawan dua pun tak menjadi soal. Lekas dimulai saja, Lekas Gou Hei mundur ke tempatnya semula, Sebaliknya Hong Ling Ling tidak begitu bersemangat seperti semula, Ki Ho segera melirik dengan gusar, Bentaknya marah hayo jangan melamun saja. Kalau ku capai bagianku, Tidak ketinggalan pula bagianmu agaknya bentakannya ini menyadarkan Hong Ling Ling, Lekas ia pun mengempos semangat dan mengerahkan tenaga. Dan semua perhatian untuk menghadapi pertarungan yang menentukan ini. Terasa oleh Kuan San Buat bahwa sikap kedua suami istri ini rada aneh dan janggal, Mereka menggunakan alasan yang sama untuk menuntut balas bagi kematian Hong Bun Chong, Namun jelas bahwa maksud tujuan mereka tidak sesuai dengan alasan yang dikemukakan. Hal ini diketahui oleh semua orang, Karena kedua sumi istri ini jelas mendapat petunjuk Xia Ling Ling, Untuk mengorek inti syarib Tai Lo Kiam So yang dipelajarinya dari OEN Kisu, Namun dari pembicaraan mereka yang mencurigakan itu, Dapat pula disimpulkan bahwa masih ada latar belakang tersembunyi di dalam intrik mereka. Dalam pada itu Pi Hou dan Hong Ling Ling sudah mengambil posisi dan bergaya siap untuk melancarkan labrakan pertama. Lik Ui Iye U menggenggam pedangnya dengan kencang, Siap menghadapi rangsakan musuh, Sudah tentu perhatiannya tidak boleh terpecah dengan tekun dan waspada ia siaga. Suasana tegang mencekam sanubari seluruh hadirin, Di dalam keheningan yang sekejap itu, Mendadak Ki Hou dan Hong Ling Ling menghardik bersama, Kedua suami istri melancarkan serangan pertama. Itulah jurus permulaan dari Siu Lo Kiam So yang dinamakan Hun Jan Chu Jiu, Awan mengenaskan kabut berduka, Apalagi jurus ini dilancarkan dua pedang bersatu padu, Maka perbawanya hebat jauh lebih mengejutkan lagi. Di tengah hawa pedang yang remang-remang kehijauan, Mengandung tekanan besar bagai gugur gunung, Damparan angin pedang laksana hujan badai diperahara seperti teriakan dan keluhan setan di neraka. Meski Li Ui Iye U termasuk satu dewi di antara dewi, Menghadapi rangsakan ilmu pedang yang hebat ini sedikitpun. Ia tidak berani pandang rendah, Lekas ia mainkan pedang di tangannya menaburkan gelombang perak Yang membungkus dirinya rapat sekali di samping menjaga diri dengan rapat, Sasaran pedangnya mengarah kepada Hong Ling Ling karena ia melihat titik kelemahan dari rangsakan pedang lawan, Sementara Ki Ho yang merangsak lebih kuat ia serahkan kepada Kuan San Buat mendapat gemblengan singkat secara keras itu, Ilmu pedangnya jauh lebih unggul dari kemampuan semula. Sikap Kuan San Buat sangat tenang dan mantap, Lincah dan enteng, Pek-e-hang kiam ia katukan, Maka terdengarlah unturan nyaring menerbitkan lelatu api, Kejap lain tampak Ki Ho menyurut mundur menarik pedang dengan muka dingin membeku. Gaya permainan pedang Kuan San Buat adalah jurus permulaan dari Tai Lo Kiam Se yang dinamakan Kagan Siung, Maya pada mulai menentu, Meski Tai Lo Kiam Se yang termasuk ajaran nyeleweng dari aliran iblis, Namun sedikit banyak rada mendekati kelurusan, Itulah jurus ampuh khusus dari ketenangan untuk mengatasi gerakan, Sederhana mengatasi kerumitan, Meski hanya gerakan sederhana yang biasa tapi cukup sejurus saja ia lelah berhasil menutup pedang Ki Ho yang mengurung gelanggang. Apalagi ketajaman Pek-e-hang kiam jauh lebih besar dibanding pedang kuno warna hijau milik Ki Ho itu, Benturan keras di bawah rekanan tenaga raksasa, Bibir pedang Ki Ho yang tajam itu gumpil sebesar kuku jari. Begitulah jurus pertama sudah berlangsung, Namun cukup menimbulkan berbagai reaksi yang berlainan dari sekeliling gelanggang. Bagi orang-orang yang berpihak kepada keansan buat, Mengeluarkan suara-sorak yang kegirangan dan lega, Hanya Li Sa Hang saja yang diam-diam menghela nafas. Kawanan iblis yang menjadi begundalnya Chia Ling Im mulai khawatir dan was-was, Hanya Chia Ling Im dan sebun buyam. Berdua yang saling pandang serta mengunsna senyum penuh arti. Dalam pada itu mengandalku ampuhan wekang liu ihyeu serta permainan ilmu pedang yang amat mahir serta inggi itu ia berhasil membendung rangsakan Hong Ling Ling yang hebat, Namun perasaannya masih rada bimbang dan kurang tentram, Dengan suara lirih segera ia bertanya kepada keansan buat, Benarkah pedang itu pehang kiam? Tidak salah tanda seru sahut keansan buat, Kukira oew kiaw lociampu tidak akan menipu aku, Li uihyeu tertawa getir, Katanya, kurasa masih ada latat belakang yang belum terang, Agaknya dia tidak begitu sakti dan dijaya seperti apa yang pernah ku tahu, Sahut keansan buat tenang, Wibawa pedang ini tengantung pada orang yang menggunakan aku hanya mampu mengembang pada taraf yang ku lakukan ini, Jawaban keansan buat ini tidak selirih pertanyaan liu ihyeu, Bagi orang yang berdiri rada dekat dapat mendengar dengan jelas, Karuan liu ihyeu jadi gugup bicaralah perlahan sedikit, Jangan sampai terdengar oleh siulok ansan buat tertawa-tawa, Ujarnya, didengar olehnya pun tidak menjadi soal, Aku toh tidak mengandalkan kekuatan pehang kiam ini secara keseluruhannya untuk mengatasi dan melawan dia, Ujung mulut cialing im segera menampilkan senyum licik yang penuh arti, Segera ia bersuara pula mendesak ki hou tian ki lancarkan jurus kelima dan keenam, Paksa dia melancarkan tiga jurus yang lain itu pandangan ki hou memancarkan kebencian yang meluap-luap, Sambil menggerung ia kabitkan pedangnya yang sudah cacat terus merangsak maju pula, Sementara di sebelah sana, Hong Ling Ling segera mengiringi perbuatannya, Melancarkan serangan yang sama merangsak dari jurusan lain, Kali ini mereka menyerang dengan jurus-jurus liat Yam Teng Xiao dan Mohawai Elian Tian, Jurus kelima dan keenam dan Siulo Jitsak, Kedua jurus ini merupakan serangan membadai dengan kekerasan dan panas, Di tengah-tengah bayangan sinar pedangnya menyemburlah bara api yang berwarna kehijauan, Membayangkan api membara di dalam neraka yang menghukum kejahatan, Sungguh mengerikan, Betapapun Siulo Kiamsak memang ilmu pedang iblis yang amat lihai, Meski luakang Hong Ling Ling jauh di bawahnya, Namun angin panas yang merembes keluar dari batang pedangnya itu dapat menembus pertahanan hawa dingin, Liu Ihyayu begitu panas tekanan hawa pedang lawan sehingga ia merasa tertekan dan mandi keringat, Keadaan Kuan San Buat tidak seperti gebrak pertama tadi, Tiba-tiba ia menghardik, Betapapun Kiamsak ketika mengembankan cahaya perak satu kaki luasnya, Begitu hebat tenaga yang disalurkan sampai mendengung keras pertama menusuk ke dalam bayangan pedang Kihou, Lalu sebat sekali ia lancarkan jurus kedua dari Tai Lo Kiamsak yang dinamakan Si Ji Teng Seng, Surya terbit di ufuk timur, Jurus ini dilandasi kekuatan positif yang maha hebat, Begitu serangan membentur pertahanan lawan, Begitu serangan membentur pertahanan lawan, Begitu serangan kiam segera menerjang ke arah bara iblis yang menyala kehijauan, Laksana cahaya surya menyapu habis kabut pebal di pagi hari, Sekejap saja semua sirna tanpa bekas, Disusul batang pedangnya menyusul dengan jurus ketiga Begitu Kiamsak ketiga Begitu Kianjit, Laksana geledek menyambar, Terang pedang Kihou terpapas ketung, Disusul ia putar ke sebelah samping, Bukan saja membebaskan liu ihyeu yang terdesak sekaligus patahkan pula pedang panjang Hong Ling Ling. Memang bukan kepala ngwibawa pek, Hang Kiamsak dilandasi ilmu Tai Lo Kiamsak, Bukan saja berhasil mengobrak abrik, Rangsakan kedua musuhnya serta mematahkan kedua senjata musuh, Malah kekerasan samberan angin pedang yang berbasil mencabit pakaian Kihou dan Hong Ling Ling, Sekaligus menusup jalan darah mereka pula.